Telur ayam ras menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar selama bulan Juli. Menko bidang perekonomian Darmin Nasution optimistis, harga telur akan kembali normal dalam waktu dekat. Menurut Darmin, ada beberapa penyebab naiknya harga telur, mulai dari masalah pakan, menyakit, hingga pembibitan. Selain itu, naiknya harga telur dan daging ayam saat lebaran merupakan fenomena tahunan. Kalau di telur, itu lebih banyak kemungkinannya karena ada penyakit atau makanan tidak benar. Dan jangan lupa, yang namanya makanan ternak untuk ayam pedaging, itu dibuat oleh industri, pabrik yang gede-gede.